Buah Jatuh Tidak Jauh Dari Pohon Evan Holyfield, anak kandung Evander Holyfield, menjelma menjadi monster kau saat menghabisi musuhnya di ronde 2. Evan Holyfield mengkau Charles Stanford di hadapan Evander Holyfield yang menyaksikan dari sisi ring di Atlanta, Amerika Serikat, pada Sabtu malam waktu setempat. Evan Holyfield, petinju berusia 24 tahun itu menghentikan Charles Stanford hanya di ronde kedua dalam pertarungan kelas Welter Super. Evan pertama-tama mengguncang Stanford dengan hook kiri yang ganas sebelum pukulan overhand kanan membuat petinju berusia 35 tahun itu tersungkur ke kanvas. Dan setelah koyang ganas, Evander yang berusia 58 tahun naik di atas ring untuk merayakannya bersama putranya. Mantan juara dunia penjelajah dan kelas berat itu kembali kering bulan lalu, meskipun comebacknya tidak berlangsung lama. Dia dihentikan oleh legenda MMA Vitor Belfort dalam waktu kurang dari 2 menit. Sebelumnya, petinju berjuluk Young Holy itu, menang TKO Agustin Cicero pada tanggal 30 Juli 2021 di Kesleton Banquet dan Conference Center, Windham. Mayoritas kemenangan Evan yang diraih dengan ko membuatnya seperti ayahnya, Evander Holyfield. Saya pikir itu adalah keputusan yang buruk. Saya tidak berpikir wasit seharusnya menghentikan pertarungan secepat itu, kata Holyfield. Holyfield akan bijaksana untuk fokus sepenuhnya pada karir tinju putranya yang berperingkat tinggi setelah pertarungan terakhirnya yang memprihatinkan, Evan membuat penonton Atlanta berdiri setelah ko yang menakjubkan di kampung halamannya pada Sabtu malam. I've been all around the globe, trying to protect your souls. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton